Oke Hai guys Hai ompu Jumpa lagi sama saya Kak Wos Ya Tiga minggu yang lalu saya pesan Sebuah shakering ya Atau fusel dan juga Block distribution untuk Ground Jadi kalau di istilah Rumah listrik Listrik di rumah itu namanya Terminal Terminal listrik Alat ini sebagai Sambungan antara Kabel satu dengan kabel yang lainnya Jadi kita tidak main Asal sambung Tapi lewat terminal Supaya aman Oke Paketannya seperti ini Kita langsung unboxing saya Udah Ini itemnya namanya Block distribution daya Empat arah 0G Sama Namanya Pemegang sektoring mobil mini AM Oke Langsung saja Untuk Transportationnya dari DNG Tidak tahu saya Ini ada Tidak pesan Terasa ya Terasa ya Tidak terasa Yang satu Tidak ada Satu lagi Kemarin Dua benda ini Total sama Biaya pengirimannya Itu Semilai Rp 360 Saya Buka dulu ya Buka dulu Jadi seperti ini Ya Hampir sama ya Tapi ini ada Fusionnya sama Pernyata Kalau ini dulu saya beli Harganya sekitar Rp 200 Berapa Di posisinya seperti ini Jadi ini untuk kabel 0AWG 0AWG Dari AQ Masuk ke sini Baru Ke Power ya Ke power monofluor Terus Kalau yang Yang ini Yang baru Yang saya pesan ini Ini Untuk Pencapanan Rp Terminalnya Seperti ini Ini lubang besar Ini untuk kabel 0AWG Yang 4 Di bawahnya Ini untuk 4AWG Jadi Innya Itu 0AWG Outnya 4AWG Nanti bisa dipakai Untuk Grounding Kemarin harganya Berapa ya 90 Terus Saya buka Yang ini ya Nah Saya itu Kangen seperti ini Sudah lama sekali Sejak saya Membangun Sebuah Audiomobil Saya itu Kangen seperti ini Sudah sekali Dulu pernah Nyari di Toko-toko Di area Sekitaran Rumah saya Itu Gak pernah Dapet Dapetnya Ya Kayak gini Ini kira-kira Harganya berapa Ini harganya Sekitar Hampir 300 ribu Ya 200 ribuan 200 ribuan Fiturnya Ini adalah Block Power Distribusi Dilengkapi dengan Sikring Fungsinya Untuk Sebagai Terminal Up to Power ya Jadi dari Aki Nanti masuk Kesini Terus Ground yang Dari mobil Juga masuk Kesini Lalu Didistribusikan Ke Power Monoblock Power 4 channel Oke Kira-kira Yang punya Audio mobil Pakai Seperti ini Gak Atau Mungkin Sambungannya Asal Disambung Jadi Seperti ini Nah Ini Misalkan Kabel Dari Aki Mobil Kebelakang Itu kan Satu Terus Apakah Disambung Seperti ini Terus Satunya Lagi Nyambung Seperti ini Baru Disolasi Kemungkinan Kemungkinan Besar Biaya Om Karena Dulu Pertama Kali Saya Main Audio Itu 8 AWG Jadi Teknisinya Untuk Audio Itu Menyambung Kabel Ke Monoblock Sama Power 4 Channel Terus Kapasitor Itu Cuma Kabel Satu Satu Ini Dibagi Tiga Jadi Ada Tiga Kabel Lagi Satu Terus Berikutnya Lagi Dua Dan Tiga Baru Disolasi Kok Kesannya Kurang Raku Sama Untuk Tingkat Keamalannya Kurang Fokus Oke Om Gu Ini Adalah Power Block Distribution Ini Ini Saya Dapat Dari Online Ya Saya Pakai Lapak Shopee Ini Dikirim Dari Tionghoa Harganya Tadi Sekitar Rp 200.000 Fungsinya Untuk Membagi Arus Restrik Sebagai Tempat Untuk Pemisahan Kabel Kabel Dari Aki Power Power 4 Channel Power Monoblock Capasitor Dan Mungkin Komponen Lainnya Oke Saya Lihat Materialnya Cukup Bagus Tapi Kalau Diinjek Pecah Ini Soalnya Ini Bukan Akrilik Ini Mika Kalau Akrilik Itu Kuat Diinjek Paling Cuma Nekuk Saja Tidak Pecah Tapi Kalau Ini Pecah Lumayan Tebal Jadi Pengancing Ada Tiga Terus Bagian Alas Ini Juga Plastik Nya Terjumpa Oh Ya Jadi Di Setiap Apa Ya Pelat Ini Di Setiap Terminal Ini Ada Baut Di Bawah Untuk Mengingat Supaya Tidak Lepas Sampai Tidak Oke Saya Lihat Lebih Detail Lagi Ini Untuk Saya Kering Cadangan Nilainya 100 Amper Yang Sampai Warnanya Umu Ini Juga 100 Amper Terus Yang Viru Sama Ijo Ini Ada Yang Viru 60 Amper Yang Ijo 30 Amper Jadi Jadi Lubang Ini Nanti Untuk Kabel 0 AWG Dari Aki Dari Aki Sudah Ada Sekir Langsung Masuk Kesini Terus Arus Positif Ini Akan Dibagi Menjadi Empat Jalur Mungkin Bisa Dipakai Untuk Monoblock 4 Channel Atau Mungkin Yang Dua Ini Kapasitor Terus Yang Bagian Sini Adalah Grown Juga Untuk Lubang Juga Kabel 0 AWG Ada Dua Ya Terus Untuk Out Juga Empat Ini Untuk Kabel 4 AWG Jadi Seperti Itu Lebih Baik Menggunakan Terminal Sebagai Pembagi Arus Pembagi Kabel Kabel Supaya Lebih Aman Lebih Rapi Disamping Itu Juga Ini Direngkapi Dengan Saik Kering Jadi Kalau Semisal Ada Kerusakan Yang Putus Itu Daerah Sini Dulu Jadi Bisa Terimakas Ini Kayaknya Seperti Lamp Apa Ini Nanti Bisa Nyalanya Coba Nanti Saya Cek Ya Nyalanya Oke Seperti Itu Dan Bermampakan Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Oke Sampai Ketemu Di Video Yang Akan Datang Sampai Terima Sampai Terima kasih.